Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan membahas tentang Benarkah suku gajang ahli dalam ilmu hitam alias doti Bagaimana cara melakukan doti itu? Dan apakah doti ini adalah hal yang berbahaya? Lalu apakah doti ini bisa balik menyerang penggunanya sendiri? Hmm penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan Saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe Supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan maupun wawasan kepada kita semua Oke, kalau sudah langsung saja Mari kita masuk ke pembahasan Benarkah suku gajang ahli dalam ilmu doti? Suku gajang adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan Suku ini berlokasi di daerah Bulukumba Suku gajang sendiri juga akrab disebut dengan suku gajang ammatowa Sama halnya dengan suku pedalaman lainnya di Indonesia Suku gajang memang dikabarkan dengan ilmu santet atau guna-gunanya yang bernama doti Nah, biasanya santet atau doti ini dikirim karena adanya masalah pribadi Misalnya, ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain Dikarenakan mereka berbeda pendapat Atau mungkin karena orang lain itu pernah berbuat salah ke orang ini Dan dia tidak mau mengakui kesalahannya Meski demikian, doti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang Karena sekalipun ilmu doti ini dikenal di kalangan suku gajang Namun, hanya sebagian saja orang dari suku gajang yang bisa melakukan doti ini Itupun, makin hari makin sedikit jumlahnya Dikarenakan warga setempat telah mulai mengenyam pendidikan Meskipun suku gajang ini memang dikenal sebagai suku yang ahli dalam melakukan doti Namun, bukan berarti suku gajang ini berisi orang-orang yang jahat atau berperilaku tidak baik Justru sebaliknya, suku gajang bisa disebut sebagai suku yang baik Salah satunya adalah dengan menjaga hutan Taukah kalian, kalau suku gajang amatowa menjaga hutan Sama seperti halnya mereka menjaga ibu mereka Mereka menghormati hutan serta menjaga kelestariannya Suku gajang adalah suku yang cinta akan lingkungan Tentu, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan kita sebagai masyarakat modern Yang telah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi Namun, masih kurang ahlak dalam menjaga hutan Kebanyakan oknum diantara kita masih saja melakukan penembakan hutan secara liar Serta tidak menjaga kebersihan lingkungan kita Membuang sampah sembarangan adalah contohnya Well, balik ke masalah doti tadi Jadi, salah satu hal yang menyebabkan suku gajang mampu menggunakan ilmu santet bernama doti ini Adalah karena mereka masih menjaga nilai, tradisi, dan adat leluhur mereka Mereka menjaga semua ajaran dari tetua mereka Sehingga, tak heran apabila ilmu-ilmu hitam seperti doti ini pun juga masih ada sampai saat ini Salah satu warna yang menjadi ciri khas suku gajang adalah warna hitam Suku gajang sangat identik dengan pakaian yang serba hitam Olehnya itu, apabila ada wisatawan yang hendak berkunjung ke wilayah suku gajang Biasanya mereka akan disuruh untuk berpakaian serba hitam Untuk menghormati suku gajang Ada makna filosofis dibalik penggunaan warna hitam sebagai pakaian mereka Warna hitam dianggap sebagai warna yang sakral dan juga memiliki makna persatuan, kesamaan, dan kesederhanaan Disebut sebagai persatuan dan kesamaan karena warna hitam adalah warna yang netral Tidak ada itu yang namanya hitam muda ataupun hitam tua Hanya ada satu hitam, yakni warna hitam itu sendiri Lantas, bagaimana proses doti itu berlangsung? Well, dilansir dari bombastis mengatakan bahwa ritual doti ini biasanya menggunakan sebuah media Biasanya media yang digunakan berupa foto yang bertuliskan nama si calon korban Selain itu dibutuhkan pula ayam berwarna putih dan segelas air Nah, mula-mula foto orang yang hendak dijadikan korban itu diletakkan di bawah segelas air putih tadi Lalu kemudian, sang dukun akan memegang ayam sambil dihadapkan di depan gelas tadi Sambil membaca beberapa mantra Apabila ayam tersebut mati dan air di gelas berwarna menjadi merah Maka doti tersebut bisa dikatakan telah sukses sampai ke tempat tujuan Doti ini dikenal sangatlah berbahaya Karena bukan hanya bisa menyerang satu orang saja Melainkan, satu keluarga pun bisa terkena efeknya Meski begitu, memang tidak sembarang orang yang bisa melakukan doti ini Hanya mereka yang terpilih saja yang bisa melakukannya Dan itu pun jumlahnya semakin sedikit di tengah zaman yang semakin modern ini Dan dibalik ilmu santit ini Kabarnya ada pula konsekuensi yang harus ditanggung oleh si dukun Apabila dia gagal dalam mengirimkan paket santitnya Salah satunya adalah, si dukun bisa langsung meninggal di tempat Dan tidak hanya sebatas itu Efek sampingnya bahkan bisa sampai ke anak dan keluarga Serta keturunan-keturunan si dukun ini Olehnya itu, dibalik kesaktiannya Tersimpan pula resiko yang sangat besar Mengingat ini adalah ilmu hitam Yang sudah pasti bermain jin dibaliknya Meski dikenal akan ilmu santitnya Bukan berarti suku kajang adalah suku yang kejam dan jahat Sama sekali tidak Suku kajang tidaklah seprimitif itu Nyatanya, suku kajang adalah suku yang rendah hati Dikarenakan itu merupakan bagian dari ajaran nenek moyang mereka Mereka bisa menerima orang baru Selama orang baru itu menaati peraturan dan tradisi yang ada Selain itu, di zaman sekarang ini Telah banyak warga suku kajang yang keluar dari daerahnya Dan pergi merantau ke luar kota ataupun ke luar pulau Jadi, tidak serta-merta kita harus takut dengan suku kajang ini Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita hari ini Mengenai benarkah suku kajang ahli dalam ilmu hitam Tentu saja, saya tidak akan mengetahkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu benar adanya Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu berbeda dengan kenyataan sebenarnya Dikarenakan, saya hanyalah melansir dari beberapa website yang saya baca saja Olehnya itu, apabila kalian punya pendapat lain atau argumen lain mengenai hal ini Silahkan teman-teman kemukakan di kolom komentar di bawah Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya Dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, oke? Ke teman-teman tak yang orang Bulu Kumba, yang orang Bugis, yang orang Sulawesi, Makassar, dan sekitarnya dimanapun itu Silahkan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya Dan sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.